Fuji ternyata hanya coba-coba pacaran dengan Torik Halilintar Fuji mengaku awalnya coba-coba pacaran dengan Torik Halilintar Fuji sampai harus meyakinkan dirinya sendiri agar mau menerima Torik Halilintar Akhirnya Fuji memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan selama seminggu Aku waktu jadian sama Torik, aku gak sayang sama dia Belum dapet nih dek-dek-deknya, kata Fuji Meski tak ada benih cinta saat awal ditembak Torik Halilintar Fuji merasa adik Atta Halilintar itu adalah sosok yang baik Fakta mengejutkan Fuji tak cinta dengan Torik Halilintar diungkap anak Faisal saat bertemu dengan Lucinta Luna Momen pertemuannya dengan Sang Ratu Keabadian itu menjadi ladang untuk Fuji curhat mengenai Torik Halilintar Secara belak-belakan, Fuji menceritakan awal mula hubungannya dengan adik Atta Halilintar itu Rupanya saat awal jadian, Fuji mengaku belum ada perasaan dengan Torik Halilintar Aku waktu jadian sama Torik, aku gak sayang sama dia, ucapnya Lucinta Luna sampai shock mendengar pengakuan adik Fatli Faisal itu Gak sayang bisa jadian tuh atas dasar apa, tanya Lucinta Luna penasaran Fuji menyebut dirinya belum merasa ada benih-benih cinta yang tumbuh di dalam hatinya untuk Torik Halilintar Aku kayak ini orang baik banget, sabar, tapi belum dapet nih dek-dek-deknya, beber Fuji Lantas, Fuji terus meyakinkan dirinya untuk berusaha menjalani hubungan dengan Torik Halilintar Fuji, kamu gak boleh langsung buang orang baik, apalagi sayang sama lo, coba aja dulu Akhirnya, coba aja dulu selama seminggu Aku baru nih ngerasa kangen, mau ketemu, ucap Fuji lagi Setelah perasaan itu mulai ada, Fuji mengaku sekarang ini bahkan tak bisa jauh dari kekasihnya itu Dulu kalau gak jadi ketemu itu aku kayak, ah aku sibuk, tapi padahal gak Kayak nunda-nunda aja, sekarang kayak ketemu yuk, ayo kemana, itu, tukasnya Fuji minta putus Fuji ungkap penyebab dirinya pernah minta putus dari Torik Halilintar, adik Atta Halilintar Diketahui, Fuji mengakuin sekur saat awal berpacaran dengan Torik Halilintar Ia bahkan diketahui sempat meminta putus dari sang kekasih Fujianti utami putri alias Fuji baru-baru ini belak-belakang terkait kisah asmaranya dengan Torik Halilintar Ia mengaku sering in sekur saat awal-awal pacaran dengan adik Atta Halilintar itu Bukan tanpa alasan, ia merasa demikian lantaran tertekan oleh komentar netizen Bahkan, Fuji diketahui sempat meminta putus dari Torik karena tak tahan dengan tuntutan netizen padanya Hal itu terungkap saat ia dan Torik bermain game fitnah atau fakta bersama Fanny Ross Saat itu, Fanny Ross bertanya terkait kebenaran isu bahwa Fuji pernah minta putus dari Torik Fitnah atau fakta Fuji, bahwa semenjak pacaran sama Torik membuat kamu overthink Karena banyak banget sorotan dan tekanan dari netizen Makanya kamu sering berantem dan bahkan pernah minta break, tanya Fanny Ross pada Fuji Secara terang-terangan, Fuji menyebut jika hal itu benar adanya Fakta, jawab Fuji sambil melempar senyum ke arah Torik Fuji lantas menceritakan pengalaman tak mengenakannya gegara sering dituntut jadi sempurna oleh netizen Adik hipar Vanessa Angel itu awalnya cuek, namun lama-kelamaan ia tak tahan hingga kerap merasa insegur Awalnya enggak, tapi karena komentar netizen dikte-dikte gitu, Fuji kayak gitu, Fuji jangan gitu Kayaknya aku kurang banget, beber Fuji Saking seringnya merasain sekur, Fuji mengakui hal itu membuatnya kerap bertengkar dengan Torik Aku ngerasain sekur sih, kok kayaknya aku kurang banget nih Jadi sering berantem, tambah Fuji Tapi sekarang udah mending belum sih, tanya Fanny Ross Udah semenjak aku matiin komentar, Instagram, tukas Fuji mengakhiri Sampai jumpa